Cara elegan menolak cinta 1. Cari waktu yang tepat dan jangan karena alasan fisik Kamu harus memilih waktu yang tepat untuk mengatakan penolakan Hal itu tidak hanya baik untuknya, tetapi juga baik untuk diri kamu sendiri Pastikan kamu dan dia tidak dalam keadaan yang sedang penuh masalah Kemudian ajak ke tempat yang santai dan utarakan maksud kamu Saat menolak seseorang, hindari mengatakan kalau kamu tidak tertarik karena fisiknya Meskipun memang itu kenyataannya, penolakan saja sudah menyakitinya Jika kamu menyampaikan hal tersebut, hal itu malah akan semakin menyakitinya 2. Berikan apresiasi terhadap perasaannya Kamu bisa mulai untuk mengapresiasi perasaannya meski kamu tidak bisa menerima perasaannya Bisa ucapkan terima kasih soal keberaniannya yang sudah menyatakan cinta kepadamu Jangan lupa untuk beri jawaban bahwa kamu masih belum bisa menerima dia saat ini Cara menolak cinta seperti ini bisa membuatnya merasa dihormati dan dihargai Tapi kalau dia memaksa, kamu perlu tegas dan tinggalkan dia langsung 3. Katakan kalau masih bisa berhubungan dengan baik Kalau alasan belum siap menjalani hubungan yang sudah terlalu biasa Kamu bisa memilih alasan untuk bisa menjadi teman sebagai tolakan secara halus dan tidak menyakiti Masih bisa menjalani hubungan dengan baik meski tidak berstatus pasangan atau kekasih Meski sedikit membuat canggung nantinya Tapi itu tidak masalah Tutarakan saja bahwa kamu masih ingin memiliki hubungan baik dengan dia meski perasaannya ditolak 4. Bersikap tenang dan hadapi Gak perlu takut atau khawatir untuk menolak perasaannya Kamu cukup tenang dan hadapi semuanya Siapkan mental untuk menyiapkan kata-kata menolak cinta yang tepat Kalau kamu menunda hanya membuat dirinya terbebani Hadapi orang yang menyatakan cinta kepadamu Berikan kepastian agar hubunganmu lebih baik dengannya Gak menggantung dalam status yang gak jelas Kamu pasti akan lebih lega dan terlepas dari suasana yang canggung 5. Kenalkan dia kepada temanmu yang lain Cara lain yang satu ini juga ampuh Dan bisa kamu jadikan solusi Kalau kamu sudah merasa bahwa dia menunjukkan sikap yang beda Dan mengharapkan hubungan yang lebih Mulai kenalkan dirinya dengan temanmu Pastinya hal ini akan membuat dirinya sadar secara perlahan Bahwa kamu menolaknya secara tidak langsung Meski bukan lewat kata-kata Jadinya dia bisa cepat menghilangkan perasaan itu 6. Katakan kalau tidak ada yang salah dengan perasaan masing-masing Seringkali memang perasaan tidak bisa dikendalikan Dia muncul begitu saja Kapan saja dan dimana saja Dia pun juga tidak bisa sepenuhnya langsung lupa Setelah perasaannya ditolak olehmu Kamu cukup bilang dan beri dia kata-kata seperti Gak ada yang salah dengan munculnya perasaan masing-masing Kadang rasa cinta atau kasih sayang bisa muncul kapan saja Kalau belum berjodoh lebih baik diikhlaskan 7. Jangan suka PHP alias memberi harapan palsu Kalau memang kamu gak bisa menerimanya Jangan sampai kamu memberinya harapan palsu alias PHP Soalnya dia mungkin akan terus mengharap cinta dari kamu Hal ini juga membuatnya sulit untuk move on atau berpindah ke lain hati Setelah penantian yang panjang dan gak mendapatkan jawaban dari perasaannya Dia pasti merasa kamu sedang mempermainkan hatinya Sehingga rasa sakit hati akan muncul dan berkepanjangan 8. Pergi secara baik-baik untuk berdamai dengan keadaan Cara selanjutnya untuk menolak cintanya tanpa menyakiti perasaan Adalah dengan pergi secara baik-baik Kalau memang dia sudah mengungkapkan perasaannya Dan kamu sudah memberikan penolakan Pergi dari dia dan jangan hubungi dia lagi Kadang kalau wanita yang menyatakan gak mau sama pria itu lagi Hal ini gak membuat si pria berhenti mengejar begitu saja Jadi si wanita lebih baik menjauh perlahan dari si pria 9. Bilang kalau kamu belum siap Selanjutnya kamu bisa memakai alasan ini untuk menolak cintanya secara halus Ada banyak alasan yang bisa kamu pakai Tapi alasan ini salah satu yang paling baik Dengan begitu dia akan mengerti Pastinya dia juga memiliki anggapan bahwa bukan berarti kamu menolak perasaannya Tapi lebih ke persoalan belum siap untuk memulai menjalin hubungan dengannya 10. Katakan yang sejujurnya Cara menolak cinta dengan halus selanjutnya adalah Mengatakan yang sejujurnya Utarakan kata-kata menolak cinta dengan santun Misalnya, aku tidak tertarik untuk menjalin cinta saat ini Atau, aku sedang fokus terhadap karir Jangan sampai kamu memaki atau merendahkan orang lain Karena ini hanya akan membuatnya sakit hati dan dendam Oke sobat, itulah tadi 10 cara elegan menolak cinta Selalu jaga perasaan orang yang menyatakan cintanya Kalipun kamu tidak menyukainya Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax